Pak Ricat, artinya kasus ini kan masih dalam audit. Mungkin ada statement dari rumah sakit, jika kemudian ada oknum perawat atau dokter bidan dan dalam proses itu ada yang melakukan kekeliruan dalam penanganan, apa sih Kak Rumah Sakit? Yang jelas bahwa untuk penanganan pelayanan kita secara medis itu ada aturannya, biasanya ada SOP. Nanti kita lihat sejauh mana penyimpangan dari SOP. Jadi kalau ternyata memang ada penyimpangan dari SOP yang berlaku untuk penanganan pasien persalinan, yang jelas konsekuensinya pasti ada. Pasti ada konsekuensi. Cuma saya belum bisa menyatakan konsekuensi seperti apa. Dan hasil auditnya. Ya, nanti kita melihat dari hasil audit. Auditnya sendiri nanti kita lakukan hari Senin tanggal 29 jam 11. Berapa lama sehari saja? Satu hari untuk permintaan klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti medis yang terkait dengan prosedur penanganan tersebut. Yang melakukan audit? Yang melakukan audit itu dari pihak manajemen rumah sakit. Karena di manajemen ada satu bidang namanya bidang keperawatan. Ya, jadi itu mereka punya tugas pokok dan fungsi. Mereka akan bekerja objektif, Pak Richard? Sangat objektif, selama ini objektif. Karena kita memang diberi tugas tanggung jawab ini untuk menyelamatkan pasien. Jadi itu tanggung jawab murid kita sehingga pasti objektif. Pak Richard, untuk beberapa waktu lalu sampai sekarang kan ada beberapa kasus keluhan dari masyarakat yang menyerot di rumah sakit. Nah ini bagaimana ini? Ya memang kalau untuk pendapat masyarakat tentu kita tidak bisa membatasi. Nah itu kan hak masyarakat untuk berpendapat. Tapi bagi kami prinsipnya adalah kami berusaha bekerja sebaik mungkin sesuai dengan panggilan tugas dan tanggung jawab kami. Nah nanti soal penilaian kami tidak bisa menyatakan bahwa yang kami buat ini sudah terbaik dan bisa memuaskan semua masyarakat. Tentu pasti ada masyarakat yang mungkin merasa apa yang kita buat kurang. Tapi itu menjadi bahan evaluasi, bahan motivasi kita untuk kita perbaiki.